Bupati Rotendau, Paulina Haninbulu, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendau Jonas M. Seli dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesrasetda Rotendau Yesi Daepani, Rabu tanggal 7 Oktober 2020 siang, meninjau lokasi peresmian kecamatan dan pembangunan kantor camat Loa Hulu, yang terletak di desa Oelua. Bupati Paulina menyampaikan bahwa sesuai rencana pertengahan bulan Oktober ini, akan dilaksakan peresmian kecamatan Loa Hulu yang ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor camat Loa Hulu. Bupati Paulina menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat dalam rangka pemekaran kecamatan baru tersebut, juga dukungan hibah lahan untuk pembangunan kantor camat. Luas lahan yang dihibahkan warga untuk pembangunan kantor camat Loa Hulu lebih kurang 1 hektare. Ia berharap dengan peresmian kantor camat Loa Hulu ini pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut semakin dekat, semakin baik, dan tentunya semakin optimal. Bupati Paulina juga mengatakan panitia akan segera mengelar rapat untuk menentukan waktu pelaksanaan peresmian, termasuk agenda mengundang Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat hadir dalam kegiatan dimaksud. Perencana karena estament risu ada sehingga perencanaan untuk peresmian kecamatan itu di minggu depan. Kami hanya di sini lihat lokasi supaya camat untuk pembersihan lokasi supaya waktu peresmian itu kelihatan jauh lebih baik lagi dari sekarang. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyumbang tanahnya untuk pembangunan. Hari apa rencana? Rencana itu kalau tidak berhalangan ya Selasa Rabu. Selasa, Laga. selamat menikmati